Gels, siang games happening banget Kemarin tuh lari tau Tapi gue kadang-kadang gak ngerti deh Kenapa lari, itu di luar Jakarta Udah panas kan Terus kenapa? Terus tuh kan emang udara kita tuh udah kayak gini kan Panas, pekat Udara kayak gitu, lo baca gak kemarin Yang 50 kilo, yang lari Lari apa tuh namanya? Jalan cepat Jalan cepat Katanya itu rekor Rekor Asian Games Yang paling lambat Selama 30 tahun penyelenggaran Asian Games Jadi, berapa Lumayan jauh waktunya? Oh gue lupa, tapi sekitar 26 menit lah Kalau gak salah dibandingkan dengan Medali emas yang tahun lalu Eh, yang Asian Games sebelumnya Oh, yang juara pertamanya Tapi selain yang juara pertamanya Kelari atau Yang aklet lainnya tuh gimana sih? Kalau gak salah tuh ada 8 peserta Abis itu yang beneran finish tuh 5 doang Tapi ya wajar sih, Jakarta panas Terus juga ya, lo ngerasain sendiri lah kan Kalau naik ojek, lo juga yang Heeeh Iya 5 Jalan kan lari Jalan kan jalan cepat ke 50 kilo Kita jalan Kabi biasa di pinggir jalan pun Udah ngerasa gak nyaman gitu Dengan berada Gue tuh baru inget kemarin tuh Pas banget sebenernya momentunya Gue baru nulis Di Mongabay Yang intinya tuh Ngomongin soal Asian Games dan kesehatan lingkungan gitu deh Eh, abis gue nulis Berapa hari publish Kejadian Si lari cepat ini Eh, jalan cepat ini Sebelumnya tuh pas maraton Juga ada sebenernya atlet yang complain soal Dari Jakarta Emang Maksudnya Ada kesesuaian sama Tulisan yang lo buat di Mongabay itu Ya, intinya sebenernya gue bilang deh Bahwa dalam nyelenggarain event olahraga Kayak Asian Games ini Sebenernya tuh yang paling penting tuh Bukan kesiapan infrastruktur fisik Infrastruktur fisik itu juga penting Tapi ada infrastruktur non-fisik Yang sebenernya investasinya tuh jauh lebih panjang Dan jauh lebih penting Dibandingkan faktor infrastruktur fisik Yaitu Kesehatan lingkungan Maksudnya lo jadi Seringkali kan Beberapa waktu sebelum Asian Games kan Berita-beritanya tentang Kemongran infrastruktur fisik Dari segi stadion misalnya 30 triliun Emang apa 30 triliun sih? Iya, antara dua hal Antara 30 miliar atau 30 triliun Pokoknya itu Angka yang besar lah ya Tapi maksudnya Jadi Ada satu hal Yang gak dipersiapkan dengan baik Iya bener Apalagi kalau kesehatan lingkungan ya Misalnya tadi Kita ngomongin soal udara gitu kan Lo lari 50 kilo Ngirep asap knalpot gitu kan Ya gimana coba Tapi Itu tuh sebenernya tuh jauh lebih panjang jalannya Dibandingin dengan Mempersiapkan infrastruktur fisik Yang let's say bisa siap dalam 3 tahun gitu Tapi kalau yang namanya kesehatan lingkungan Itu tuh bener-bener tergantung banget dari Sebagaimana Pemerintah kita Bener-bener bisa aware Bahwa kebijakan pembangunannya itu tuh Berkontribusi berapa besar Ke Turunnya kualitas lingkungan Misalnya lo bangun Lo bangun jalan tol Ruas jalan tol berapa banyak gitu kan Itu kan sebenarnya Incentivizing mobil baru kan Terus juga gak ada pengendalian terhadap Let's say Gak ada tilang terhadap Standar emisi untuk kendaraan motor Kan lama-lama kan Ya mobil nambah Emisinya gak dikontrol Udah gitu banyak lagi kan Di sekeliling Jakarta Daerah industri Pembangun baru yang dibangun Yang lama-lama Gak terases Seberapa jauh Si udara ini Bakalan turun kualitasnya Kita juga Gue selama hidup di Jakarta Mesti bertanya-tanya juga Mungkin ada berapa banyak Sumber pencemar di Jakarta Jadi misalnya lo Tadi lo bilang ada Pendarner motor kan Motor, mobil Tapi tadi juga lo bilang Ada industri Ya populer itu sih Industri sama pembangun industri Emang di Jakarta ada ya? Atau Ya di sekelilingnya lah Yang daerah-daerah Kayak Kerawang Terus Di Periuk Itu Jakarta Utara ya? Dari Jakarta Utara Belum lagi kalo misalnya kita Ngitung Banten Itu sebenernya ada tau Kalo gak salah toolnya Kan bukannya Sempet ngulik ya Kayak apa sih sebenernya Tool dalam hukum lingkungan Yang sebenernya tuh udah disediain Diregulasi Dan bisa dipake Dalam Kita tuh bikin kebijakan Pengendalian penyemaran udara Itu yang komprehensif Yang tepat tasaran Bacaan gue dari peraturannya Sebenernya peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1999 Tentang pengendalian penyemaran udara Emang itu ada salah satu alatnya tadi Instrumennya Itu inventarisasi emisi Atau sumber pencemarnya Memang aturannya sih Mengamalkan kepada Pemerintah provinsi ya Dalam hal ini gubernur Sama insesi di umur hidupnya Pepe tahun 1999 ya Berarti sampai sekarang Berapa tahun itu? 19 tahun Ya hampir Ya hampir 20 tahun Udah ada belum barangnya? Inventarisasi emisi itu Kalau di Jakarta Yang aku tau ya Kali-kali ya tahun 2012 Cuman Kayak kita kan harus Pernah ada ya Tapi setelah tahun 2012 itu Sampai sekarang ada Sudah lewat 6 tahun ya Mungkin kan udah berubah ya Inventarisasi emisinya Mungkin mobilnya bertambah Kita gak tau mungkin daerah Terus sebenernya dari si inventarisasi emisi itu diapain? Nah dari inventarisasi emisi itu Kita jadi tau kan Ada berapa banyak sumber pencemarnya Mobilnya ada berapa juta misalnya Pembangkit risiknya ada berapa banyak Terus misalnya industri Kita kan gak tau ya di Jakarta ada industri apa aja Nah mereka membuang berapa banyak emisi sih Yang sering disebutin sama aktivis-aktivis pencemaru darah kan Yang paling populer tuh emisi PM2.5 ya Itu kan berapa banyak sih dari masing-masing sumber itu Padahal kita uzun juga tinggi ya Masing-masing sumber tuh dia berapa banyak sih mengeluarkan emisi PM2.5 Nah kalau kita udah tau berapa banyak emisi yang dikeluarkan Dan ternyata membuat udara Jakarta menjadi tercembar atau gak sehat Jadi kita jadinya bisa tau kan berapa banyak harus dikurangin kan Oh gue tau kalo di Amrik itu tuh kayak state implementation plan Ya itu lanjutannya Tapi bener-bener tuh Who pertamanya adalah target Target penurunan emisi lo berapa Dari sektor apa gitu ya Habis itu it make the way backwards ke kebijakan di sektor-sektor itu gitu ya Ya Cuman kita kan gak Lampung tuh sebenernya lo harusnya nulis opini baru Ya Buat menambahkan opini gue kemarin Kita cuma kan belum tau tuh berapa banyak emisi yang dikeluarkan Lalu bagaimana kita bisa tau untuk langkah-langkah mengurangi emisinya gitu Berapa banyak harus dikurangin ya Ya kalo mesti kita memang gagal mengidentifikasi Ya kita gak bakalan bisa ngambil action yang tepat gitu ya Iya gak akan Istilahnya gak akan terfokus dan terukur sih Oke deh Kira-kira berapa tahun tuh Satu plan Kalo dari salah satu sumar hukumnya juga Yang gue baca itu ada Peraturan Penteri Lingkungan Hidup No.12 tahun 2010 Itu panduan buat pemerintah daerah untuk mengendalikan bersemara-undaranya Itu si istilahnya si strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran darah itu Per lima tahun Strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran darah Per lima tahun Itu dibuat per lima tahun Jadi dalam lima tahun berapa banyak emisi yang bisa dikurangin Berarti sebenernya kalo misalnya pemerintah kita tuh bener-bener ngitung ya Mereka tuh harusnya ngitung gimana biar menginterfensi kesehatan lingkungan untuk udara gitu misalnya ya Di ASEAN Game ini harusnya tuh ngitung tuh dari lima tahun lalu gitu ya Iya Disesuaikan sama program pembangunannya Tentu misalnya kalo di pembangunan kan ada instrumen misalnya pembangunan jangka menengah di daerah Ini tuh bukan cuma sekedar memahas pembangunan secara pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan fisikal ekonomi Tapi berkaitan juga dengan tadi target kira-kira botu udara itu akan menurun atau enggak sih Jadi akan menurun bagaimana caranya agar tidak sampai tercemar gitu Yaudah, lo berarti lima tahun ke depan lo harus berhasil bikin Jakarta bikin itu? Iya, inventarisasi emisi dan strategi dan recanda aksi pemulihan motu udara Oke, BTW cepetan pulih lo, idung lo enggak enak banget gitu enggak? Iya, ya inilah Jakarta Aiyyyyyy Aiyyyyyyyy Terima kasih.